Seorang oknum polisi nekat membakar Baliho dari Ganjar Pranowo di Desa Lanto, kecamatan Mawasangka pada selasa 5 September dini hari. Tak hanya berwajah Ganjar, Baliho itu juga memuat foto dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, Presiden Jokowi, hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kini nasib polisi itu pun berakhir di Polres Buton Tengah. Diberitakan dari Kompas.com pada Kamis 7 September, diduga oknum tersebut membakar Baliho karena mabuk setelah meminum minuman keras bersama seorang warga berinisial LA. Pembakaran Baliho itu membuat Ketua DPJPDIP Buton Tengah, Sam Mahudin, bersama pengurus partai melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Buton Tengah pada Rabu 6 September siang. Ia menegaskan bahwa pengurus DPJPDIP Buton Tengah tidak terima Baliho tersebut dibakar karena dianggap tidak menghormati partai. Kasat Reskrim Polres Buton Tengah, Ibtu Sunarton mengatakan pihaknya bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena kasus ini membuat masyarakat gaduh. Kemudian pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pihaknya berhasil mengamankan dua pelaku, yakni oknum polisi dan seorang warga lainnya. Oknum polisi tersebut diketahui berinisial Aibda AL yang berdinas di sebuah polsek di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Utara. Ibtu Sunarton pun masih melakukan penalaman untuk menggali keterangan kedua pelaku. Satu di antaranya terkait alasan keduanya melakukan perusahaan dengan pembakaran Baliho tersebut. Pihaknya menegaskan Polri tunduk pada peradilan umum siapapun yang melakukan tindak pidana. Kondisi oknum polisi saat melakukan perusahaan informasi awalnya karena mabuk pengaruh miras di sekitar TKP. Sunarton menuturkan kedua pelaku saat ini masih diamankan di Polres Buton Tengah. Keduanya terancam pasal 170 ayat 1, Jungto pasal 406 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.